Pemirsa 90 Jama'a Haji Kota Madiun bisa tersenyum tahun ini. Mereka dapat berangkat menunaikan ibadah rukun Islam kelima tersebut dan pemberangkatan Jama'a Haji pun penuh haru. Tahun 2022 ini menjadi hal istimewa bagi 90 Jama'a Haji Kota Madiun. Bagaimana tidak, setelah tertunda dua tahun akibat pandemi COVID-19, para Jama'a ini dapat berangkat memenuhi panggilan kebaitullah. 90 Jama'a Haji ini berangkatkan oleh Wali Kota Madiun Maidi dari Asrama Haji Kota Madiun menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Gaguk Widodo, salah satu Jama'a mengaku, dirinya sudah daftar sejak tahun 2011 dan sempat tertunda keberangkatannya selama dua tahun lalu. Dirinya berharap para Jama'a diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Udah dua tahun vakum, akhirnya Alhamdulillah bisa terpanggil di Ibaikullah. Harapan kami, serta teman-teman semuanya, 90 orang, bisa berlangkat bersama-sama, kembali bersama-sama, sehat, memberikan lancaran, dan menjadi haji yang ma'gur dan ma'gurlah. Wali Kota Madiun Maidi berharap para Jama'a dapat menjalankan rukun Islam kelima dengan lancar dan khusut. Selain itu, pihaknya juga mengajak keluarga maupun lembaga KBIHU para Jama'a menggelar doa bersama demi kelancaran para Jama'a. Alhamdulillah semua bekal sudah cukup, artinya bekal dari kerohanian yang diberikan, dari beberapa pembimbing itu sudah diberikan, dan bekal masalah material sudah cukup semuanya. Para Jama'a ini akan transit di Asrama Haji Sekoliro, Surabaya. Mereka akan menunggu jadwal keberangkatan ke Tanah Suci.